Pemirsa menjadi putra sulung Presiden Jokowi Dodo membuat Gibran Raka Pumiraka seolah menjadi magnet bagi para pesohor politik yang kini tengah berlomba meraih dukungan dalam hajatan Pilpres mendatang. Kali ini Ketua DPP, PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani berkunjung ke Surakarta dan disambut oleh Gibran yang mengaku mendapat tugas khusus dari Putri Mahkota, PDIP itu. Mas Wali, bagaimana pertemuannya sama Mas Prabowo? Datang ke Surakarta Sabtu sore, Ketua DPR, Puan Maharani disambut oleh kota Gibran Raka Bumi Ngeraka. Kedua kader banteng ini tampak akrab berbincang. Saat ditanya Iwa Pertemuan Gibran dan Ketua Bumpartai Gerindra Prabowo Subianto, Puan menyebut hal itu tidak memengaruhi soliditas partai. Pertemuan maksudnya Mas Wali sama Mas Prabowo? Ya tanya Mas Wali, Mas Wali, gimana pertemuannya sama Mas Prabowo? Gak gimana sih mana Pak? Tuh, gak gimana-gimana katanya. Tidak memengaruhi partai nggak? Ini ada di sini memengaruhi partai nggak? Tuh, ayo. Coba tanyainya Mas Wali dong, yang ketemu kan Mas Wali, Mas Gibran, yang ketemu Mas Prabowo. Menjadi anak presiden sekaligus kader partai, Gibran diyakini memiliki kekuatan untuk menggerakkan relawan untuk mendukung sosok capres yang diinginkan. Namun Gibran hanya menjawab normatif soal ini. Kekuatan relawan? Hmm, saya bukan siapa-siapa. Ada intruksi juga, Mbak Kuan? Ada. Untuk mengumpulkan relawan? Nanti pada waktunya ya, relawan Pak Genjar, eh, relawan yang mendukung Pak Genjar. Sudah tadi disampaikan untuk segala? Nanti, 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 nanti kalau ada intruksi lagi, siap, dikumpulkan, diramekan juga. Bagi publik, sulit rasanya untuk menyangka langkah politik Gibran terlepas dari peran Jokowi. Memenangkan Pilpres dua kali dan memegang kendali seluruh otoritas jaringan kekuasaan ketika Pilpres berlangsung, membuat posisi Jokowi dinilai tidak main-main dalam percaturan politik jelang pemilu mendatang. Apakah Gibran ini jalan sendiri, tidak berkoordinasi dengan Pak Jokowi, atau memang ini bagian dari komunikasi politik yang sedang dijalankan Pak Jokowi? Tampaknya saya lebih melihat pada yang gerua. Tidak mungkin semuanya Mas Gibran bebas melakukan segala macam. Nah, yang kedua, yang dua hal yang kita baca, kita juga tidak bisa melihat Gibran sebagai sekedar seorang wali kota. Wali kota kan ratusan. Dua, pergerakan relawan. Saya juga setuju dengan Mas Arya Bima, dari sisi relawan juga tidak otomatis. Apalagi relawan biasa ya, misalnya politik tidak bisa terlalu besar diharapkan. Tapi beda dengan relawan Jokowi. Bukan relawannya, tapi simbol, nama kesan publik persepsi yang ditangkap tentang dukungan arah Pak Jokowi. Tak harusnya kan Pak Jokowi sebagai kader PD Perjuangan juga sudah selesai urusan dengan Mas Ganjar. Tapi yang soal dukungan. Tapi dengan berbagai macam pertemuan yang tadi saya bilang, pergerakan relawan, pergerakan putra beliau, pergerakan signal politik beliau sendiri itu membuat tafsir politik dikesankan publik bahwa Pak Jokowi, tanda putih ya, mendua. Pertemuan Gibran dan Puan kali ini menjadi menarik sebab sang putra Presiden belakangan seolah menjadi magnet bagi para pesohor politik. Sebelum bertemu Puan, Gibran ditemui oleh Prabowo dan Ganjar yang masing-masing memiliki kepentingan dalam pemilu sebagai calon Presiden. Tim Liputan, Metro TV